Pemain Madura United melakukan selebrasi emosional setelah Pedro Henrique membobol gawang persi Bandung di menit 69. Pedro Henrique bahkan membuka baju sehingga mendapat kartu kuning di laga pekan ke-2 Liga 1 2022-2023 di Stadion Glora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Sabtu 30 Juli 2022. Namun ada satu sosok lain yang melakukan selebrasi berbeda pada laga yang dimenangkan Madura United dengan skor 3-1 itu. Dia adalah Esteban Vizcara. Pemain naturalisasi itu melakukan selebrasi dengan telapak tangan menutup mata kanan sedangkan telunjuk tangan kirinya menutup telinga kiri. Vizcara berlarian menunjukkan kegembiraannya. Tidak diketahui secara pasti apa maksud Vizcara. Namun kemungkinan besar itu bagian dari pembalasan kepada Persib Bandung yang melepasnya. Ya, Vizcara merupakan mantan pemain Persib. Kontraknya tadi perpanjang setelah Liga 1 2021-2022 berakhir. Bahkan pemain berposisi gelandang sayap itu menjadi penggawa pertama yang mendapatkan ucapan Hatur Nuhun sebagai tanda perpisahan. Melawan Persib, Vizcara menunjukkan sikap profesionalnya. Dia bermain penuh energi sehingga beberapa pelanggaran dia lakukan. Bahkan pemain bernomor punggung 8 itu sudah mendapat kartu kuning di menit 11. Namun kartu kuning tak mengubah permainan pemain kelahiran Argentina itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!